Intro Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erik Thohir dikabarkan sudah memiliki rencana lain setelah Indonesia resmi dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA Kabar tersebut datang dari wali kota Solo, Gibran Rakabuming Namun, Gibran belum menyebutkan secara pasti terkait apa rencana terbaru Erik Thohir setelah status Indonesia sebagai host alias tuan rumah Piala Dunia U20 dibatalkan Sebelumnya, polemik Piala Dunia U20 sudah mulai memanas sejak Israel sukses lolos ke Piala Dunia U20 Polemik semakin memanas setelah Gubernur Bali, Iwayan Koster menuliskan surat ke Menteri Pemuda dan Olahraga Zaiduddin Amali pada 14 Maret Dalam surat itu, Koster menolak Israel bermain di Bali setelah sebelumnya membuat tweet di media sosial soal penolakan Israel Setelah Koster, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun juga ikut menolak Israel bermain di wilayahnya yakni Solo secara terang-terangan Serupa dengan Koster, Ganjar menggunakan ideologi Bung Karno jadi landasan penolakan Tidak berhenti sampai di Koster dan Ganjar, DPRD Jawa Barat, kelompok sepak bola Palembang, hingga organisasi masyarakat pun ikut beramai-ramai menolak Israel Bahkan ada ormas yang sampai melayangkan ancaman Buntut dari polemik Israel U20 tersebut adalah FIFA memutuskan untuk membatalkan status tuan rumah Indonesia Hal itu diumumkan setelah Erik Thohir melakukan pertemuan negosiasi dengan Presiden FIFA, Diani Infantino, Rabu 29 Maret I'll be right there, close to the sun Keep holding